halo 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 akhirnya ternyata Instagram aku harus diupdate ke versi tersebut iya gak bapak iya tadi waktu nyoba buat buat invite aku bingung ternyata belum harus diupdate parah nih ternyata aku tidak update transfer Instagraman iya pasti sibuk banget nih kakak nih sampai main IG tuh aduh jarang deh ya ampun apa kabar salam kenang baca apa namanya eh panggil aja aku puput kak puput ini gimana cara mencari cahaya ilahi kagini ya aku juga aku juga tapi aku juga nyari gitu ya kak ya enggak deh aduh oke 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 sebentar dia pakai sesuatu di teman nah halo teman-teman semua Alhamdulillah Nika Vini udah bergabung sama kita jadi kita tetap bisa ngobrol sama perempuan-perempuan hebat versi duika setia foundation jadi kita bakal akan ada ngobrol senja tadinya harusnya ada Oh ini Kak Kiki juga udah ada nih coba kita invite ya Kak boleh coba bisa Halo Kak Kiki ah udah juga jawain nih ngapain tuh kedengeran gak suaranya kedengeran 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 suaranya maaf ya tuat ih gak apa-apa Kak 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 lagi pada ada dimana nih lagi aku di rumah saja sama lagi udah udah pulang di Apato oh di Jakarta semua berarti Apato apartment di Jepang wow oh iya tuh temen ada di Jepang Kak Kiki ada di Jepang nih temen-temen jadi kalau mau tanya tentang Jepang kayak gimana bisa ke Kak Kiki nih jadi bisa tanya-tanya lewat komen ya temen-temen kalau untuk ngobrol senja oke temen-temen mungkin kita mulai ya untuk ngobrol senjanya tentang perempuan hebat sebenernya apa sih perempuan hebat itu gitu ceritanya kalau untuk tema hari ini nah mungkin kita mulai aja mungkin ada kakak-kakak yang mau duluan ya nih buat perkenalan diri gitu sebenernya kakak tuh seperti apa atau profilnya seperti apa siapa dulu nih boleh kaki-kaki dulu aja kali yang senior jangan-jangan aku juga aku masih baby silahkan duluan aku masih sebenernya semuanya juga enaknya gimana ya ini sebenernya semuanya hebat-hebat nih jadi siapa aja duluan gak apa-apa sih kak gimana biar fair biar Mbak Puput dulu yang perkenalkan dirinya oh iya oke oke baik yes baik ya udah deh ya udah perkenalkan teman-teman semua saya Iksandiana Putri bisa dipanggil dengan Puput dan sekarang saya menjadi member divisi sosial di duika foundation duika setia foundation dan jadi moderator pada acara hari ini mungkin lanjut lagi untuk profilnya kak siapa nih tapi nih ya berarti ya yang tadi duluan duluan dateng ya iya boleh 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 silahkan oh gila kak dibacaan aja dibacaan aja nanti aku kalau ada yang bertanyakan baru aku tambahkan gitu profilnya gimana anaknya gimana oke oke ya udah oke untuk sebenernya kalau dari profil kak Vini nama Instagramnya Anissa Vini Cahyati betul tidak kak jadi nanti kalau ada yang mau kalau ada yang mau apa namanya follow langsung ke follow ke at Anissa Vini Cahyati dan beliau seorang akademisi dan dosen dan juga memiliki usaha ya kak ya usaha dan juga profesional di bidang marketing gitu ya kak nah mungkin cerita-cerita juga nih bagi kak Vini sebenernya usaha apa sih kakak tuh mungkin bisa diceritain oke jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kak puput sama kak siapa kiki kak puput dan kak kiki selamat kenal ya kita baru pertama kali ketemu semoga kita masih bisa keep in touch deh selesai acara ini karena depan mau liburan siap siap kak ya jadi bener kata kak puput tadi aku saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan sebagai profesional dan aku juga seorang akademisi di Sambi aku juga melanjutkan usaha yang sudah ada dari usaha keluarga sih memang tapi memang challenge-nya adalah how to improve the business ya dari sisi mungkin saat dulu itu conventional business sekarang ini kita udah coba ke apa ya kita bilang ya digital business kali ya gitu bisnisnya tentang apa bisnisnya ada dua yang pertama itu terkait dengan service provide service jadi aku itu adalah bridging antara company klien aku dan government seperti itu nah itu yang service dan satu lagi yang terkait dengan produk jadi aku punya usaha catering gitu cateringnya ikut apa aja ya semua makanan sih mostly tapi kita lebih ke apa ya mungkin kalau kita bilang makan kekinian dan cake dan lain-lain seperti itu itu kak puput jadi nanti boleh aku kirimin nih kak puput nih minta alamatnya aja oh siap kirim sekarang kak piki nanti basi ini juga boleh nyampe kok nyampe nyampe ya virtual aja gitu ya kak Vini loh oke makasih nih kak Vini jadi temen-temen kak Vini ini seorang dosen seorang professional marketing dan juga mempunyai usaha dan itu dua usaha sekaligus temen-temen jadi ya emang sebat banget kak Vini nah lanjut lagi untuk kak Vini mungkin aku perkenalkan sedikit ya kak ya kak Vini adalah seorang PhD untuk di biofisika ya kak ya dan itu di Jepang temen-temen jadi kalau temen-temen mau tanya-tanya tentang Jepang bisa kak Vini tapi sebelumnya gimana nih kak itu di Jepang itu di universitas apakah atau gimana aku di bukan di UNIF jadi aku di Institute gitu namanya NITS National kenapa aku tidak lupa National Institute for Physiological Science ada di IT jadi terus sekarang aku udah lulus PhD lanjut kerja sebagain oke masih masih di kalau buat sekarang sih masih di research institute yang sama masih di lab yang sama cuma insyaallah mungkin sebentar lagi mau pindah masih di Jepang juga tapi keren banget kak Kiki di Jepang tuh berarti dari berapa tahun yang lalu kak? udah lah sebenernya aku pernah kesini waktu pas lagi S1 setahun buat exchange Tokyo terus tahun 2014 ke sini buat master sama buat PhD di tempat yang sama di institut yang sama jadi total udah 7 tahun lebih kena ya mbak tapi gak bisa tapi gak bisa bahasa Jepang keren 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 kak tapi bahasa Jepangnya gitu aja udah 7 tahun berarti temen-temen di Jepang nah tapi sebelumnya untuk kedua kakak-kak ini tuh sebelumnya memang cita-cita di bidang sekarang ini kak atau mungkin dulu aku pengen jadi dokter nih tiba-tiba aku disini gitu kan biasanya orang-orang anak kecil biasanya pengen jadi dokter gitu kan atau mungkin gimana kak? mungkin perjalanan pengalaman dan perjalanan pendidikannya sampai sekarang dari siapa nih? maka dari kaki gitu ya belajar sekalian awalnya gimana nih kak? awalnya gimana ya awalnya justru aku waktu kecil orang-orang pada pengen jadi dokter tapi aku pengen jadi arkeolog gara-gara nonton gara-gara nonton The Land Before Time serius film kartu nih film kartu itu cuman kita banget ya kak? iya aku masih lodi gimana ya kayaknya kayaknya udah gak ngerti gak ngerti ya udah gak ngerti maaf itu film kartu tentang dinosaurus gitu oke 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 sedih gitu terus aku pengen jadi arkeolog karena aku suka banget gino terus cita-citanya berubah lagi cita-citanya berubah lagi waktu SMA pengen jadi game developer karena suka main game wah gak ada nyambung-nyambungnya sama sekarang jadi jadi researcher cuma waktu SMA pas mau kuliah kan pengennya masuk berarti kalau mau bikin game berarti pengennya masuk teknik informasi tapi gak masuk waktu itu waktu itu daftar ke STI ITB gak keterima wah terus akhirnya keterima di farmasi akhirnya ya mau gak mau jadi harus apa namanya suka bidang science keterusan sampai PhD keterusan 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 ke Tokyo itu tuh nyobain gimana ya research di sini gimana terus gara-gara itu jadinya tertarik pengen ngelanjutin di bidang research gitu jauh banget jauh banget dari pertamanya keterusan dari arkeolog karena kartun iya kan sebetulnya game tadi aku masih mikir oh yang berlian ya oke berarti perjalanannya emang panjang ya kak ya cukup panjang hingga akhirnya bisa jadi PhD juga dan researcher kalau dari kali ini juga kak kalau dari aku lebih aneh lagi perjalanannya iya bener nih sama ya sama banget mungkin kalau aku tuh kayak apa ya mungkin dari pencarian ya maksudnya dari awalnya aku mencari finally I meet my passion gitu kali ya jadi waktu kecil kayak aku cuman punya cita-cita aku mau bekerja sebagai perempuan karir dimana aku pakai pendek dan aku pakai heels udah sebat itu that's all bener-bener karena aku se-passion itu dengan wanita karir aku suka banget dengan kayak tante ku yang kerja kantoran yang kayak gitu-gitu ya nah akhirnya aku hanya punya mimpi aku menjadi wanita karir sering berjalannya waktu aku masuklah di SMA ternyata aku masuk IPA oh tadi mau nggak mau IPA kak? apa enggak oh mau di IPA kayaknya kayaknya aku di PS kalau Kak Siki kan menyenang apa ya mendalami sains ya akhirnya kecempulung terus happy gitu ya aku pas belajar di IPA zong gitu kan kayak aku bingung aku ngapain gitu ya ya tapi but I did my best lah ya maksudnya aku kan punya responsibel untuk selesai sekolah juga udah tuh akhirnya yaudahlah IPA nah terus pas dulu tuh jaman aku senang PTN namanya kan nah ternyata aku memilih teknik geologi dan itu aku dapat di UGM dan aku kayak aduh ini apaan aku hanya iseng-iseng aja gitu kan tapi ternyata-ternyata nggak diambil oh nggak diambil orang tua aku bilang gini nggak usah ya karena typical family aku yang konvensional kan anak perempuan nggak boleh keluar kota anak perempuan harus keluar kota sekolahnya nggak boleh jadi orang tua bingung dong di Jakarta ya awalnya ya apa di usilnya terus aku di Jakarta akhirnya aku bingung gitu kan oke lah aku iseng-iseng semua memang hidup aku kayak iseng-iseng deh iseng-iseng semua coba-coba-coba ya eh nggak apa-apa bagus kak pengalaman banyak iya lah aku coba lah coba ikut tes di asiswa tuh di salah satu universitas di Jakarta suasa nih ah udah lah daripada aku nggak ngapa-ngapain gitu kan aku mau coba-coba aja eh ternyata masuk dan itu ekonomi bisnis gimana? fakultas ekonomi di Bakri di Bakri di business manager aku bilang oh asik nih udah aku terlepas dari menghitung fisika dan dunia karena aku tidak passion ternyata disitu nah udah tuh akhirnya oh aku ternyata menyenangin nih oh ternyata ini yang aku suka karena kan kalo business manager cuman kita tuh ditunggu kayak menjadi profesional belajar how to be a manager gitu kan how to sell how to develop yourself gitu-gitu terus aku enjoy disitu nah ternyata sering berdana waktu selesai aku kuliah aku kerja lah di salah satu perbankan lah ya tapi ternyata aku ngerasa aduh aku gak suka ya ternyata dengan industri nya gitu bukan 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 apa ya bukan karena isu lain tapi memang ternyata aku tidak passion di perbankan yaudah nih ini masih pencarian nih aku sebenernya passionnya dimana gitu kan panjang jadi kalo udah baru selesai S1 terus udah kayak aduh aku tidak menemukan passion oh belum tentu kamu masih punya waktu yang sangat panjang iya 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 masih mencari ya terus cari terus cari terus gali oh ternyata orangtuaku bilang gini mbak sebenernya karena aku dipanggil mbak enggak kamu tuh sukanya apa sih gitu kan yaudah aku mau selesai aku mau jadi dosen aja deh aku bilang aku mau jadi akademisi gitu kan udah tuh akhirnya disekolahin lah dimana kan di MM aku di UI udah tuh aku ngambil magister manajemen aku di UI terus udah seiring berjalan waktu juga eh ternyata UI tuh punya exchange juga tuh kakiki jadi waktu aku master aku exchange di NUS oh bukan tapi ternyata ketemu gitu loh enggak deh ya aku exchange di Singapore di NUS ya National University of Singapore di sana aku memang apa namanya major aku jadi di UI itu menariknya ada kita bisa ambil dua jurusan major and minor major aku marketing nah major aku adalah finance berbeda jauh dong kayak awalnya I have finance so much aku bilang ini apaan gitu ya waktu S1 tuh aku gak ngerti finance itu apa tapi ternyata kalau memang sih ya kita gak boleh memenji sesuatu terlalu berlebihan ya karena kalian ternyata ketika aku oke aku sombong nih ceritanya yaudahlah aku bisa kok marketing ya easy lah karena aku udah berbeda di S1 tapi ternyata ketika aku beker finance itu bener-bener itu membuka wawasan aku oh ternyata finance tuh bukan cuma berhitung bukan cuma accounting yang kita jurnal posting tanah posting no that's not about that ya tapi yang lebih wide itu adalah how to analyze the data itu yang itu adalah keyword yang aku apa ya yang aku pelajari yang aku dapat ternyata tuh defense itu kita bisa ngambil keputusan decision itu dari data ya bukan dari cuma omongan orang opini orang oh penjualan kita oh oke ya abis itu oh oke kita bisa apa namanya kita bisa misalnya tingkatin produksi enggak ternyata yang yang nge-backup itu adalah finance datanya nah disitu aku belajar oh ternyata aku passion lagi gitu ya eh terus kerja dong selesai iya seneng selesai S2 balik dong ke indoor terus kerja di mana sekarang sekarang urusin bengkel jadi aku pernah jadi montir jadi jadi tuh semuanya aku sudah ibaratnya oh iya aku pernah pakai bener ya impian aku mungkin dijawab ya sama Tuhan ya aku pernah bekerja sebagai wanita karir yang pakai rok pendek pakai heels terus ketika diperbankan gitu ya terus ketika sekarang aku dapat ilmu baru finance dan lain-lain itu aku di kuliah terus sekarang aku sudah punya ilmu bekal semua gitu aku implement di bisnis aku sendiri jadi ya memang aku bilang buat teman-teman adik-adik semua teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk mencari passion itu sih menurutku pesanku ya karena passion itu kita nggak tahu datangnya kapan dan di titik mana di tahap mana di step mana itu kita nggak tahu sampai kita jalani kita meet our apa ya meet our passion lah ya bener ya jadi kita oh akhirnya kita tahu oke sekarang aku enjoy dengan hidup aku sekarang gitu deh panjangnya dengan tiga dengan tiga itu ya kak dengan tiga pekerjaan pekerjaan keren karena memang aku sebenarnya basically aku active women ya jadi aku tuh pengennya aktif aja aku nggak mau ngisi ngisi hari-hari aku dengan kayak satu hal dua hal gitu karena aku suka aku suka mendevelop lah ya kalau kita banyak aktivitas nanti kita ketemu orang banyak buka koneksi nanti ada sesuatu hal yang bisa kita develop dari diri kita gitu jadinya kak kiki mohon maaf ya jadi panjang gitu seru nih dengerin aku yang seneng kak malah dengerin dua orang yang hebat gitu ya kak ya dan perjalanannya udah panjang banget nih sampai nemuin bisa dibilang udah nemuin passionnya gitu ya kak ya kak 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 alhamdulillah ya kak kiki masih cari kan juga kalau ya bisa nggak ya kok masih cari lagi nih masih udah nemu belum ya nggak tahu ya tinggal passion yang lain itu deh passion untuk kepribadi kak ya soalnya kayak orang-orang kayak umur 20 tahun gitu kayak aku kok belum nemu sih passionnya ini padahal masih panjang ya kak ya perjalanannya perjalanannya aku sekarang iya baru menemukan oh ternyata aku suka ya aku mengajar itu adalah salah satu bentuk stress relief aku ya jadi aku ketika stasi kerjaan aku ketemu student-student aku di kampus gitu ya itu happy banget rasanya bener-bener yang ih seneng ya ketemuan jadi kita ngerasa refresh lebih muda gitu ya jadi kayak waktu kita kayak apa reminiscing ya memori ya waktu aku masih muda mungkin aku nakal banget kayak gitu kali ya jadi flashback ya kak iya bener lucu banget atau bisa jadi kalau misalnya lagi kerja sekarang oh iya iya aku alhamdulillah menikmati peran aku di pekerjaan ini gitu ketika kita berbisnis oh iya gitu ada sisi baiknya hikmahnya oh iya kita harus belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya gitu deh gitu kak keren 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 aku sambil kerja aku sambil bisnis aku sambil kerja sekarang jadi aku sambil live aku sambil oh iya ngapain kak ngapain kak luar biasa aku udah jadi tuh jadi karena tadi oh yang menurut aku iya sama tim jadi sambil cerita-cerita sambil iya kebogor kak bisa kayaknya tuh gak bisa ya aku di bogor btw jauh ya yang berarti yang dilakukan sama kakak-kakak buat ngejar cita-citanya kira-kira apa nih kakak ya mungkin poin yang paling penting nih gitu dari kak Kiki sama kak sama kak Fimi menurut kakak apa sih yang poin penting buat mencapai cita-cita terutama di bidang pendidikan yang mungkin tinggi udah cukup tinggi gitu kak buat kakak-kakak gimana coba kak Fimi yang udah dewa nih aku nge-face sama kak Fimi pokoknya nih aku nge-face banget aku juga deh kak kayaknya nge-face kasih aku follow deh dua-duanya nih kayaknya gimana kan poin pentingnya mungkin poin penting poin penting kayak apa maksudnya kayak turning kayak misalnya kifatnya harus kayak misal harus kalau aku tadi nge-face kayak kak Fimi misal emang coba aja terus coba aja terus kayak gitu atau mungkin dari kak Kiki nih misal apa apa ya kalau misalnya di kalau di bidang kalau di bidang aku nih terutama ya kayak kayak di bidang research gitu yang penting namanya research susah jadi kayak kalau misalnya kita gak determine ya gak akan bisa gitu banyak-banyak kan orang yang misalnya kayak lagi sekolah S2 gak sih kayak S3 gitu banyak yang berhenti di tengah-tengah atau kayak berhenti beberapa waktu gitu itu emang gara-gara itu susah banget emm harus apa ya berhenti emm harus iya harus determine gitu jadi kayak kalau kalau kita mau sesuatu nih yaudah emm pokoknya gak boleh gak boleh berhenti buat emm kayak dapetin itu sesusah apapun pasti kan di tengah-tengah kayak banyak banyak halangan kayak gitu-gitu itu tuh kayak gak boleh emm gimana ya gak boleh nyerah tapi juga ya pasti lah ada lah pasti kita di tengah-tengah kayak capek terus kayak ini tuh susah banget gimana sih caranya ah udah lah mau berhenti aja atau gak apa kayak gitu tapi di jalanin aja jadi kayak di jalanin aja walaupun baby steps itu kan artinya juga kita lagi menuju kesana jadi ntar lama-lama bakalan ketujuh tujuan itu gitu terus sama ya yang penting passion determination kayak gitu kalau misalnya di bidang riset itu sendiri ya maksudnya spesifik aku gitu soalnya ya pasti di tengah-tengah kayak susah mandet lah apa risetnya apa nih gak ngerti sama sekali kayak adalah ini tuh maunya apa sih iya aku pernah merasakan kayak gitu-gitu iya 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 itu menyedihkan sebel iya terus kita tuh kayak aduh gimana ya harus ngapain kayak gak tau mau ngapain kayak gitu-gitu cuma keep goal dia nyerah ya iya tapi tadi yang tadi kakak bilang determine gimana tuh maksudnya menentukan apa tuh kak menurut maksud kakak tadi determine sama goals yang udah kita set di awal gitu loh jadi misalnya iya tujuan awal gitu ya kak ya ini tujuan awal finish what you finish what you've started gitu jadi kayak selalu inget misalnya memulai sesuatu itu harus diselesaikan gak boleh kabur gak boleh kayak gitu kayak misalnya udah nentuin nih mau S3 oke gak boleh tuh di tengah-tengah susah ah yaudah gitu udah kan gitu iya iya udah kan gak mau lagi gitu-gitu jadi kayak soalnya pernah juga aku kayak gitu maksudnya waktu itu pas tahun kedua susah banget sampe kayak berhenti aja ya tapi untungnya gak berhenti dan akhirnya sampai sekarang ya kak ya iya eh malah keterusan keterusan ya kalau dedikasi ini gimana kak ya di poin pentingnya ya kayak sifat apa sih sebenernya yang harus harus buat mejar cita-cita kakak terutama dari dalam pendidikan yang tinggi banget pendidikan ya tapi iya sih insyaallah aku juga mau lanjutin ke S3 oh iya gila ya aku lagi planning mungkin di Indonesia ya karena aku tetep lah balik lagi ke almamater kali di UI kali ya karena aku pengen ngambil strategic Oh strategic ya insyaallah aja doain tapi mungkin ya gak tau ya aku gak suka aja sih dengan pandemi kayak gini nanti offline eh online nunggu aku jadinya nunggu offline dulu kak nunggu offline dulu baru daftar iya baru daftar ya bener-bener karena sih ya koneksinya itu kan yang kita butuhkan iya kan meet the people-nya itu yang kita butuhkan kalau tadi kaput tanya gitu ya apa sih sebenernya untuk mengajar pendidikan supaya terus-terus terus bisa gak ini ya aku cuma pesen satu jangan pernah bosan jenuh itu pasti tapi jangan bosan kalau Kak Kiki tadi pengalaman bener banget tuh pernah nge-stuck ya Kak Kiki ya kalau kita research ya Kak Kiki aku pernah di di satu momen ketika aku lagi tesis untuk master itu aku masih di Singapura jadi aku masih di sana dan aku belum balik dan aku harus report tesis aku itu ibaratnya kayak in in one week lah ya terus aku masih sulit gitu ya aku belum selesai nah itu kan stress ya maksudnya kayak aku pengen udahan terus aku mikir kalau aku udahan aku bayar lagi per semester tahun depan aku gak mau rugi aku gitu nah iya dong karena kan you have to pay or ya you have to finish gitu Kak Ben kata Kak Kiki ya udah selesai aja apa yang udah dimulai gitu kan ya udah jangan bosan ya udah kita harus ya mungkin kita ada momen di mana kita harus apa ya kita bilang apa sih Kak aku jadi lupa bahasanya kalau kita kalau kita kita tuh yang lain main kita belajar gitu apa sih aku lupa deh aduh ada bahasanya tuh jadi temen-temen biarin lah temen-temen yang lain kita belajar tapi kita fokus ya aku lupa untuk bahasanya apa sih iya mas tapi gak ngerti di bahasa ini aku lupa nama bahasanya gitu ya tapi itu itu adalah poinnya disitu jangan pernah bosan untuk mengejar apa yang kamu ingin dapatkan gitu gitu deh seru deh nanti kalau udah jadi momen-memen itu ya Kak Kiki ya oh iya nangis-nangis nangis-nangis tapi gak mau diulang ya Kak ya sudah nangis-nangis sudah melewati nangis-nangis itu tapi alasannya kakak-kakak bisa sekolah apa ngambil S2 dan sampai kayak Kak Kiki juga S3 dan Kak Fidi juga rencana S3 gitu sebenernya alasannya apa sih Kak gitu kenapa pengen gitu sekolah sampai tinggi-tinggi gitu sebenernya coba Kak Kiki apa Kak Kiki alasannya alasannya sebenernya sampai S3 di Jepang gitu kan keren gitu seren banget hebat Kak Kiki siapa sih banyak yang pengen gitu alasannya lebih ke pribadi mungkin ya dulu tuh ngerasa pas lagi S1 tapi sebenernya dulu tuh originally gak bakal nyampe S3 gak nyangka juga aku pun gak nyangka ngambil S3 cuma kalau buat S2 emang pengen karena pas masuk di farmasi ngerasa kalau misalnya dengan ya mau S1 aja tuh dulu kan pengennya kerja di perusahaan farmasi gitu cuma perusahaan farmasi yang R&D di banyaknya di luar maksudnya kalau di S2 itu R&D nya kurang kurang ya waktu itu ya waktu tahun zaman tahun berapa? tahun berapa kak? oh jangan ya jangan dikasih tau yang lalu gitu ya yang lalu 10 tahun yang lalu hahaha jadi ngerasa dengan segitu tuh belum cukup jadi kayak masih pengen belajar terus pengen tau sih sebenernya kayak ilmu farmasi atau science di luar Indonesia tuh gimana gitu jadi makanya mutusin buat S2 eh keterusan jadi karena karena S2 nya juga di research institute yang kita tuh gak belajar gak ada kelas gitu jadi kita gak punya kelas jadi kalau di research institute langsung di latih buat jadi researcher gitu hmm jadi beneran langsung dikasih project research ini gimana caranya kamu kayak kalau mau doing research in science tuh kayak gini gitu gitu jadi latihnya spesifik buat jadi researcher gitu terus karena project nya juga gak selesai dengan S2 doang akhirnya S3 iya biar makin mendalami di tempat yang kak ya iya belum belum selesai juga soalnya panjang panjang kalau ini gimana kak? nah kalau aku lucu alasannya tuh personal sebenernya kenapa sih sebenernya kamu tuh terus pengen sekolah gitu ya nah alasannya adalah aku itu jadi waktu SMA sampai S1 adalah anak yang mendapat full scholarship dari mana eh dari mana tempat aku sekolah jadi aku gak beneran sekali ya waktu itu aku dapat scholarship di SMA full dan S1 tuh full jadi bener-bener gak ngeluarin apapun dan i think like terus gimana cara aku balas betul gak? iya dong walaupun walaupun pihak pemberi beasiswanya tidak meminta tapi kita tuh masih berpikir we have to we have to give apa ya kayak apa sih kayak sesuatu di dalam kita yang kita harus keluarkan gitu ya untuk ke pabrik atau masyarakat nah disitu akhirnya aku mikir kalau aku jadi guru gak mungkin gitu ya udah gak mungkin nih gitu terus aku ngapain gitu ya supaya ilmunya terus ngalir oh ternyata aku mikir oke aku mau jadi dosen supaya aku bisa ngajar terus dan ilmu yang aku dapetin tuh aku bisa terus sampein ke anak-anak murid aku nah itulah kenapa yang ngebuat aku semakin kuat oke aku mau jadi dosen dan nanti mungkin masa tuh aku akan aku habiskan di bisnis dan akademisi kali ya jadi kepengen buat ngajar lagi kayak buat membalas gitu ya betul membalas budi iya karena kan aku mikir kan eh aku ngapain ya mungkin kalau misalnya kita mungkin di di agamaku kita harus ada beramal gitu ya nah mungkin waktu itu aku gak bisa nih mungkin beramal secara harta yang banyak gitu aku mikir beramal secara apa ya tapi aku juga suka aku enjoy yaudah aku memutuskan semudah itu oke aku mau jadi dosen mudah gitu dan itu juga udah tercetus dari yang kakak tadi bilang setelah perbankan itu ya kak maksudnya kan dari perbankan udah berpikir oke aku mau jadi dosen misalnya kayak gitu ya kak sudah-sudah jadi aku memang aku memutuskan apa ya yang kira-kira itu aku akan mengalir terus gitu ya dan aku tetap muda aku tetap gaul karena kita harus bergaul dengan anak muda ya ya itu aku dapat pergaul dengan anak muda muda terus ya kalau udah jadi dosen karena bergaul sama anak-anak muda ya kak ya iya terus aku suka mikirin aku sama yang muda-muda dia kalau misalnya oke aku kadang-kadang kalau ngisi kelas ya misalnya lagi ngajar kuliah yaudah gitu kan serah kalian the way kalian mau ini bagaimana serah lakukan aja gitu kan aku gak membatasi cara kalian yang penting kita goalnya tercapai caranya tuh terserah bu kayak gini-gini gitu kan kita maunya caranya kayak gini itu oke gitu lakukan dengan cara kalian aja cara anak muda kan beda ya kalau kita mungkin jaman aku sekolah ya kamu harus begini-begini gak tapi kalau ini aku bilang ke student aku terserah kalian bebas caranya gimana yang penting kita goalnya tercapai justru nanti dengan banyak perbedaan kamu lakuin cara itu dia lakuin cara itu kita discuss gitu kan nanti kita dapat apa ya point of view baru kan dia bisa ternyata seperti itu kayak gitu hmm gimana kak itu kak jadi dosennya oh deh gak mesti di kampus swasta di Jakarta kok oh di Jakarta ya mesti di Jakarta belum belum kalau kak mungkin kalau aku udah kayak kakiki aku di Singapura kali kayak caranya amin amin terus kalau ngelihat kan mungkin kalau gak tau sih mungkin sekarang mulai banyak ya kak ya yang maksudnya di perempuan yang udah mulai banyak yang S2 S3 kayak kakak kakak kayak gini terus kalau tanggepan dari kakak kakak nih maksudnya ngelihat yang sekarang mungkin udah banyak teman-teman yang perempuan yang mulai tapi kadang juga kayak aku nih kak ya maksudnya kayak agak takut aduh gimana nih S2 atau kayak gitu-gitu sebenernya menurut kakak tanggepannya gimana kak terkait hal itu yang sekarang di Indonesia gitu tapi kayaknya in general sekarang di Indo udah mulai maksudnya iya udah mulai banyak kayak S2 S3 kayak perempuan-perempuannya kayak gitu mungkin cuma ya namanya juga perempuan kayak banyak kayak kehalangan aduh nah itu tuh ya aduh masih ada melangkat apa sih stigma itu gak sih kak maksudnya kayak seorang cewek gimana gitu kan iya kayak ya kayak stigmanya emang masih melekat sih kayak yang kalau di Indo tuh kayak cewek ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kayak gitu walaupun kayaknya sekarang orang-orang juga udah gak kayak gitu udah mulai itu banget sih udah mulai udah mulai kayak udah mulai terbuka gitu itu bagus sih sebenernya kayak sekarang udah mulai nih banyak yang ngomong-ngomong kayak ya gak apa-apa dong maksudnya kalau perempuan tuh sekolah tinggi juga gak apa-apa terus ada tuh biasanya yang yang julid yang julid gitu loh kayak apa sih ngapain perempuan sekolah tinggi kan juga ujung-ujungnya di rumah gitu ya iya ujung-ujungnya juga di rumah lah emangnya kalau ngurus anak gak butuh pendidikan tinggi-tinggi kan butuh juga gitu jadi kayak anak juga di ajar sama yang pendidikan yang tinggi juga kan lebih baik ya kak ya iya iya sih iya sih iya sih kalau dari kafini gitu kak tanggepan kakak mungkin dari stigma orang yang masih dianggap gitu tapi sekarang udah mulai banyak yang S2 bahkan S3 tanggepannya gimana kak? yang pertama kalau aku menanggapi banyaknya kemajuan ya untuk perempuan-perempuan Indonesia itu aku sangat bersyukur banget bersyukur banget alhamdulillah kenapa gitu ya aku tuh dari dulu tuh baru pikir bahwa tidak ada sih harusnya memang seharusnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih pendidikan ataupun hak-hak yang memang didapatkan ya misalnya kalau kita berpikir secara ini ya kayak bekerja tidak ada sih menurutku perempuan kalau memang as long as dia punya kompetensi dan kapabilitas yang cukup kenapa enggak untuk jadi CEO gitu simpelnya kayak gitu jadi ya aku bersyukur kalau misalnya banyak perempuan Indonesia yang sekarang memang sudah pendidikannya sudah lebih baik jauh lebih baik dibandingkan yang dulu ya mungkin kalau dulu kan masih kita dajarin apalagi aku sama kakiki di rumah aku juga masih aduh mbak ngapain sih S3 lagi itu buat apa oh tidak aku bilang it's a kind of way to upgrade my knowledge aku bilang one day aku bilang aku mungkin tidak akan bisa bekerja di perusahaan ya sebagai profesional selamanya mungkin ya aku enggak tahu nih misalnya aku nanti menikah tapi kan ketika kita udah punya knowledge yang baik koneksi yang cukup terus kompetensi kapal besok oke bisa gak kita buka bisnis sendiri dan kita malah mempekerjakan orang banyak itu karena sebenarnya kita pengen ya enggak don't ever don't ever rely on apa ya on a company or on someone gitu ya kalau aku sih prinsipnya selagi aku bisa terus berkarya aku menciptakan lapangan pekerjaan itu justru menurut aku positive way gitu kan kenapa enggak gitu kan kali aja teman-teman di daerah mungkin teman-teman yang kuliah di Jakarta nih misalnya nanti balik lagi ke daerah masing-masing karena aku lihat beberapa daerah itu ternyata masih jauh dibandingkan Jakarta ya dari sisi development ekonomis dan lain-lain coba aja develop daerahnya masing-masing itu menurut aku lebih baik ya dibandingkan kita kita apa nama perempuan tapi tidak aktif kayak gitu tapi ya tergantung ya balik lagi semua ke pilihan teman-teman semua kalau emang oke saya sebagai perempuan saya memilih untuk seperti ini ya tidak salah juga itu memang hak kan tapi coba deh walaupun kali ini laku apa ya dapatkan kesibukan aktivitas yang positif gitu gitu sih tapi ya senang ya kalau kita mikir ya kenapa enggak gimana nabrak tadi mau ngomong kenapa enggak kenapa tadi kayak seru ya gimana iya aku seru aku tuh senang kalau misalnya ngelihat teman-teman aku ketika dia orang daerah terus ke Jakarta untuk cari ilmu terus dia balik ke daerah masing-masing terus dia develop daerahnya wah itu aku udah aku happy banget karena beberapa kali aku ke beberapa daerah ya aku bilang lo ngapain disini gitu kan udah ngapain iya kak gue kayak gini-gini-gini oh aku bilang I'm proud of you lah maksudnya memang harusnya seperti itu jangan jangan lupa lah sama daerahnya sendiri kita kan pengen semua daerah itu sama ya dari sisi pendidikan ekonomi ya kita juga happy lah nanti kalau misalnya semua sektor bisa bergerak beriringan gitu gitu aku malah kepengen jadi kayak kakak-kakak nih kayaknya amin ya kak ya semoga bisa juga nih sama temen-temen temen-temen yang lain juga bisa nih kayak kakak-kakak jadi walaupun masalah entah itu cewek ataupun cowok ataupun jaraknya jauh gak mesti juga di Jakarta itu juga bisa gitu ya kak ya semoga aja bisa juga apa ya nge-develop kotanya masing-masing kayak tadi ceritanya kak ini gitu harapannya kakak-kakak apa nih kalau untuk terutama untuk karena ini tentang perempuan-perempuan hebat saya kira apa nih harapan kakak-kakak terkait untuk perempuan di Indonesia di masa ini dan di masa yang mendatang harapannya apa kak? dari siapa nih kak? gantian 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 aku terus lu oh oke aku gak ngantin kak Kiki gak bilang gitu maaf nih kak cuman kaki cuman 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 harapan aku adalah sebagai perempuan lah ya kalau kita berbicara terkait gender aku berharap perempuan di Indonesia ya jangan jauh-jauh deh di Jakarta dulu deh di tempat tempat aku tinggal itu bisa bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya maksudnya pendidikan juga bisa sama seperti laki-laki gitu ya terus pekerjaan juga sama karena kan beberapa beberapa bidang memang memang kalau misalnya kita tidak menyalahi ya ada bidang yang memang gak bisa perempuan but it's okay gitu kan tapi ada bidang lain yang memang perempuan tuh bisa masuk juga kok kita bilang kayak gitu terus harapan aku juga semoga apa ya kita itu maksudnya kita terus pemerintah terutama ya government itu tetap support untuk perempuan ya aktivitas perempuan misalnya aku happy nih misalnya ada persatuan perempuan gitu ya atau gak pengusaha-pengusaha pengusaha wanita gitu dimana kita bisa sharing kayak gitu ya nah kayak gitu sih sama aku juga pengen temen-temen nih yang masih sekolah jangan pernah jangan pernah bosan dengan sekolahnya jangan pernah putus asa ketika belum mendapat apa yang diinginkan kayak gitu terus aja berjuang keep going then you can find your passion kayak gitu gitu deh keren 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 itu deh kalau gue kasih tuh gimana kak setuju aku setuju tadi dibilang kalau misalnya yang lagi sekolah yang lagi kuliah kalau misalnya belum menemukan passion belum menemukan kita-kita keep going pasti somewhere along the way pasti kita bakal iya pasti belok-belok kemana-mana baru ya baru dapet iya tupak itu sampai ke Jepang tuh iya belok-belok dulu iya harapannya sih sama ya maksudnya tapi kan kalau misalnya zaman sekarang bersyukurnya ya perempuan-perempuan khususnya di Indo sih ya udah bisa apa ya kayak speak up more terus kayak bisa bisa pergi ke jinjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa memperdulikan stigma yang ada kayak gitu jadi kayak udah udah mulai udah banyak kok maksudnya udah udah mungkin tapi mungkin kayak kayak di beberapa daerah yang masih yang apa ya maksudnya di daerah-daerah yang bukan kota-kota besar gitu mungkin emang harus tetep dikasih apa ya kayak motivasi semoga yang kayak pergerakan kayak gini tuh merata kayak semua perempuan di Indonesia tuh ya semua perempuan di Indonesia tuh sadar kalau kita tuh bisa jadi apa aja terserah sih maksudnya gak harus juga kayak mau mau pendidikan yang tinggi ya apa aja sih sebenernya terserah kan sama cita-cita terserah kayak ada yang mau pendidikan tinggi ada yang mau apa kayak yang lain gitu jadi itu ya terserah aja tapi yang pasti bisa mencapai cita-citanya gitu harapannya semoga semoga harapan semoga bisa tercapai karena jujur masih banyak sih kak stigma-stigma ya maksudnya aku juga lihat kayak ih kamu kan cewek ya kayak gitu-gitu loh gak usah udah habis selesai kuliah baru kerja nikah aja gitu kan ada langsung kayak langsung kayak aduh iya iya betul-betul kak seperti itu kan banyak bukan ada lagi banyak betul-betul oke nih kak betul-betul ada pertanyaan dari kadwi setelah lulus S3 kita buka pertanyaan dari oh iya temen-temen kalau mungkin ada yang mau nanya bisa langsung ke kolom komentar ya nanti kita langsung aku bacain terus nanti kita langsung tanyain ke kalvini sama kalki dari kadwi nih kak ada pertanyaan setelah lulus S3 apa sih kak manfaat yang dirasa manfaat yang dirasa ini aku terserah deh yang mana aja kakak-kakak ya aku mau nunjuk lagi loh kan udah lulus aku kan masih oh iya bener manfaat yang dirasa sebenernya S3 tuh bukan cuma sekedar kayak dapet gelar S3 kayak jadi sebenernya nih ya kita banyak sih yang mau S3 tuh gak tahu kayak dengan S3 tuh bukan cuma belajar kayak bidang kita lebih dalam lebih jadi expert di satu bidang itu cuma belajar yang lain juga sama belajar kehidup banyak banget lah pokoknya selama S3 ini tuh kayak pelajarannya tuh banyak tentang kehidupan juga banyak jadi apa yang didapet setelah lulus S3 jawabannya banyak yang pasti yang pertama mungkin gak jadi expert gak langsung jadi expert juga karena makin gak tahu apa-apa bidang ilmunya tuh makin sempit jadi kita makin gak tahu apa-apa terus dari tadi hampir eh tadi udah tadi udah tadi Kak Fini itu ya loading gitu apa namanya loading tapi udah-udah Kak terus Kak iya terus belajar belajar kehidupan gimana sabar gimana gimana yang tadi kayak banyak 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 nilai yang dipetik gitu loh kayak misalnya how to finish what have you started terus gimana caranya biar ngejar passion lah gimana caranya keep motivated itu tuh beneran diajarin selama perjalanan S3 ini karena emang seberat itu malah aku takutin aku kayak aja oke tapi gimana Kak kayak gimana ya ngomongnya tuh gimana ya kayak ilmu kehidupan in general gitu loh jadi kita tuh belajar itu juga selama S3 terus dealing with people kayak orang di lab tuh kayak apa ya karakternya tuh beda-beda terus kita bareng-bareng sama mereka misalnya 4 tahun 5 tahun gitu kan itu tuh juga pasti banyak yang terjadi kan terus jadi karena penjalannya udah tinggi juga ya Kak ya iya tapi sebelumnya mungkin kalau buat temen-temen apa sih Kak bedanya S1 S2 sama S3 sebenernya mungkin dari S1 Alpha S2 S3 mungkin temen-temen yang nonton juga apa yang kita mengerti itu kalau S1 lebih ke misalnya iya emang udah spesifik-spesifik perjurusan cuma kita belajar segala sesuatu yang ada di jurusan itu kan semuanya semuanya kayak misalnya aku karmasi pas S1 belajar tentang obat tentang tentang cara bikin obat cara administrasi obat cara produksi obatnya gimana gitu-gitu regulasi obatnya semua-semuanya nah terus S2 itu lebih spesifik misalnya kalau farmasi misalnya mau S2 di bidang industri atau di bidang farmasi komunitas kayak gitu-gitu di rumah farmasi rumah sakit itu juga bisa jadi kayak lebih spesifik cuma nggak spesifik-spesifik banget nah kalau misalnya S3 itu tuh spesifik kita jadi researcher jadi ilmuwan untuk meneliti satu bidang tertentu yang spesifik banget misalnya aku kalau misalnya ngomongin riset aku juga nggak akan dia jadi ngeriset misalnya belajar satu ilmu lebih dalam sampai ke dalam-dalamnya banget dalam banget kayak aku tuh belajar tentang di tubuh kita kan ada reseptor aku belajar tentang salah satu karakteristik reseptor itu yang nanti misalnya di masa depan kalau misalnya kita udah ngerti nih reseptornya ngapain kita bisa bikin obat untuk reseptor itu gitu jadi lebih lebih dalam lebih dalam lebih dalam lebih dalam lagi lebih dalam lagi cuma kalau misalnya S2 itu lebih bisa di aplikasiin sih maksudnya kalau S3 tuh lebih makin sempit nanti juga kayak iya makin sempit terus apa ya kayak job marketnya pun lebih sempit sih sebenarnya kalau S3 cuma kalau S2 itu aplikasinya luas banyak gitu loh kalau misalnya mau yang misalnya kayak ke industri ke company gitu-gitu biasanya sampai S2 pun cukup tuh oke oke itu kalau nama jadi beda S1 sama S2 dan S3 pokoknya semakin tinggi semakin penyempit ya kalau kata-kata 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 lebih sempit semakin sempit banget gitu coba kak tambahin kak iya mungkin kalau iya tadi Kak Kiki juga sekaligus pertanyaan itu kak yang apa yang S1 S2 S3 apa sih kak ini nih apa sih manfaat yang dirasa halo kak disini halo selalu terus seles aku selesai ke ini ini ke iya tadi ada betul-betul ya nggak apa-apa mau diulang setelah lulus mungkin S2 dan mungkin sekarang mau S3 apa sih manfaat yang di kakak nanti akan rasakan gitu manfaat yang utama yaitu yang beda adalah mindset kita cara berpikir how to think how to see the apa ya data mungkin ya how to see the environment semuanya itu yang berubah dari S1 S2 waktu S1 aku hanya kita hanya diajarkan mungkin ya oh iya gitu ada data nih terus gimana cara menghitung biasanya kayak gitu cara menghitung data misalnya cara menghitung angka atau nggak cara mempraktekkan roleplay kalau misalnya kita di manajemen gitu ya roleplay aja sebagai manager gitu ya tapi kalau di S2 nggak S2 itu kan karena kita mindset-nya di develop terus ya jadi kita tuh bukan cuman menghitung tapi abis hitung terus mau ngapain nah itu yang bedanya sudah harus berpikir abis itu terus mau ngapain ngambil kebijakan keputusan apa gitu kan terus abis ngambil keputusan infeknya kemana gitu related kebiasi mana apakah itu berbahaya apakah itu etikal atau tidak gitu kan kalau kita kalau aku kan beda dengan kakiki kalau kakiki lebih ke research lebih ke ilmu science kalau aku lebih ke sosial ya yang kalau aku biasanya ke korporat ke bisnis dan segala macem nah itu yang ngewedain kalau S1 yaudah kita sekedar oh kita bisa nih ngitung laba rugi gitu ya tapi sebenarnya nggak abis laba rugi dihitung kita mau ngapain apa yang bisa kita lakuin kayak gitu ya ambil keputusan A efeknya apa ambil keputusan B efeknya apa kayak gitu jadi yang berubah jadi yang berubah adalah pola pikir itu yang terus seiring berkembangnya ilmu ya gitu gitu sih seru ya karena pendidikan juga buat ngebentuk logic thinking juga ya kayak analitik dan sebagainya kayak gitu oke oke teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi nih sama Kak Fini sama Kak Ciki tapi kalau misalnya Kak Fini sama Kak Ciki pengen tanya nih misal Kak Fini pengen tanya ke Kak Ciki atau Kak Ciki pengen tanya ke Kak Fini gitu nggak apa-apa loh Kak maksudnya jadi saling kasih pertanyaan gitu mungkin ada pertanyaan yang lebih apa ya lebih spesifik lebih keren gitu karena Kakak udah pada eksplot gitu mungkin ada pertanyaan sekaligus gitu juga boleh sih gitu atau mungkin ada sekarang pertanyaan mungkin Maksudnya kan bidang beda yang beda gitu mungkin Kak Kakak ada pertanyaan satu sama lain gitu ada pertanyaan Kak Ciki ini ada pertanyaan nggak apa-apa tadi tadi juga pertanyaannya berat ini betulnya ada juga nih Kak pertanyaan dari Kak Dwi lagi gimana sih Kak cara memotivasi diri untuk menjar cita-cita gimana tuh Kak kalau menurut Kak Kak motivasi untuk mengejar cita siapa dulu Kak siapa nih hmm Kak Fini gitu ya tadi kayak Kak Ciki ya oke aku boleh aku boleh sambil sambil buka ya udah buka di sini oh iya iya udah buka udah berapa ya berarti 2 eh 3 2 jam ya 2 jam oh iya 2 jam silahkan selesai buka silahkan selesai buka silahkan selesai buka Kakak aku minumnya mau hilang kita liatin jangan jangan kita hidup sebentar lagi jangan like ini nah kalau aku boleh jawab pertanyaannya gimana sih caranya kita terus motivasi gitu ya mengejar cita-cita satu hal yang aku pengen bilang aja keywordnya adalah i just want my life to be a better and better in everyday udah itu aja jadi aku pengen hidup aku tuh lebih baik terus itu kenapa aku terus mengejar cita-cita aku lebih baik artinya bukan hanya dari sorry tuh saya bukan dari uang ya tapi dari pola pikir kita lebih baik terus dari hubungan kita ke sosial lebih baik dalam apa ya dalam kita berpikir juga lebih baik gitu kan nah kalau misalnya kita ada keinginan itu pasti kita akan bisa terus-terusan mengejar cita-cita gitu hmm dari keinginan ya Kak ya dari keinginan hmm oke ya aku 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 setuju aku setuju banget tuh ya kan ya kan soalnya sifat dasar manusia ya sifat dasar manusia kan pasti kan pengen we want to be a better person everyday kan gak mungkin lah mau mundur gitu ya terus dan kita pasti punya hmm apa ya namanya cita-cita tuh pasti sesuatu yang pengen banget kita raih ya pasti gak gimana ya pasti pada dasarnya tuh manusia juga ee selalu punya keinginan buat mencapai cita-cita tersebut ya cuma emang ee ee apa ya per orang tuh ee to keep being motivatednya tuh beda-beda beda Предah iya udah kenapa kenapa boleh boleh nanti keinginan nanti iya lanjutin aja nanti lanjutin aja memikirkan teori maslow di hidup kita ingat nanti teori maslow segitiga kebutuhan iya ya ya yang segitiga omongnya Aku inget-inget dikit lah Aku karena kemarin habis ngajar materi Jadi aku kayak, oke inget Jadi aku selalu bilang Manusia itu kan pengen terus lebih baik Being a better person Nah, kalau kita lihat ke teori Memang sudah ada nih, kalau kita segitiga teori Maslu, itu pertama pasti kita pengen Secara fisiologis kita Terpenuhi, bener atau gak ya? Cita-cita itu kan pasti kita Ingin menginginkan sesuatu hal dari kita Kita ingin di-approve sama Sosial, kita ingin bisa Diakui dan segala macam Semakin meningkatnya teori Maslu, itu sebenarnya Menggambarkan cara kita Untuk mengejar cita-cita, karena yang paling Atas itu kan self-esteem ya, kalau gak salah Self-actualization aku lupa Iya, aku baru inget Di kuliah ada betul-betul Jadi kayak Aduh Ini refresh sedikit, karena memang itu ternyata It happened in our life Awalnya kita hanya mungkin Kita oke, kita bekerja dulu setelah kuliah Kita bekerja, kita ingin memenuhi Kebutuhan dasar kita dulu Oke, next Kita ingin memiliki Sesuatu yang bisa Kita merasa aman Gitu ya Merasa aman di dalam hal pekerjaan Dalam hal lingkungan Segala macam Naik lagi, satu lagi Itu nanti namanya Kita ingin Kita ingin memiliki Komunitas sendiri Ya, komunitas untuk kita Berkomunikasi dan lain-lain Untuk kita bekerja dan lain-lain Nanti akan naik lagi Sama pada puncaknya Kita ingin Saya ingin Diakui oleh Sosial Saya ingin Seperti apa oleh sosial Itu kan sebenernya kan Cita-cita itu kan Kamu ingin seperti itu kan Kalau kita I have a dream To be a pilot Gitu kan Oke, at the end Kamu ingin kan Orang tuh melihat kamu Sebagai a good pilot Kayak gitu Sebenernya Kalau misalnya Ngomongin cita-cita gitu ya Itu kita akan Balik lagi tuh Ke teori itu Gitu Itu menarik sih Secara ilmu Secara teori ilmu Di ilmu manajemen Juga menunjukkan bahwa Itu ada kaitannya Dengan kepribadian kita Personal itu kita Begitu Oke, oke Tapi menarik sih Kak Kalau sumai kakak bilang kan Pengen Pengen apa sih Berkembang Atau lebih baik Daripada setiap harinya Gitu ya Kak Tapi misalnya Kalau kita bisa bilang Ada gak sih Kak Maksudnya kayak Kalau dari kakak itu kayak Indikator kenapa Kakak bisa bilang Itu tuh Kakak berkembang setiap hari Gitu Maksudnya kena kadang Kakak ngerasa Oh iya aku lebih baik nih Daripada kemarin Oh iya aku lebih baik nih Apa sebenernya ada Semacam Indikatornya Kak Kalau mengatakan Kalau lebih baik Daripada sebelumnya Menurut kakak gitu Secara pengalaman Ayo kan aja gak ya Ayo aku mikir aja Maksudnya Mungkin dengan cara nulis Udah dikecek list Atau apa gitu Dulu kakak Waktu dulu gitu Enggak Mungkin gak per hari Gak kayak setiap hari Soalnya kayaknya Grafiknya Kalau misalnya Di hitung setiap hari Naik turun Pasti sih Kak Kalau misalnya Datanya beneran Dikumpulin setiap hari Itu naik turun Cuma Pasti kita kayak Iya sih Misalnya nih Yang deket aja nih Misalnya Gak seminggu juga sih Dalam jangka waktu Dua minggu Atau satu bulan Kita looking back Ke bulan lalu Pasti kan ada Ada apa namanya Ada Kemajuan Yang kita ada Ada progres Yang kita lakuin Di hidup kita gitu Aku biasanya Aku Aku biasanya Iya aku biasanya Gara-gara research juga sih Maksudnya gara-gara research project juga Jadi Aku biasanya Emang Bikin checklist Bikin checklist gitu Atau gak to-do list Nanti Eh ini ternyata udah ya Ini ternyata udah Parameternya Itu sih Cuma Gak per hari juga Karena Kalau per hari Aku Ya Setelah rehat Pasti sih Kalau dari kakak Mungkin deh Kayak sini Kalau aku Indikatornya itu adalah Aku melakukan Satu hal yang baru Di setiap harinya Misalnya Misalnya gini Aku tuh sekarang lagi Senang sama pohon Ini Ini banget ya Aku jadi setiap hari Aku bilang gini Oke Aku mau mengisi hari aku Dengan aktif gitu ya Tapi aku gak bisa nih Terlalu misalnya aku tahu Jadwal aku di minggu ini Misalnya sangat piknik Bermin berpadat Oke At least dari hari ke hari Aku melakukan sesuatu yang beda Gitu ya Nah Terus aku mikir Oh iya Besok aku mau Coba menata pohon Kayak gitu kan Nah terus Aku tahu Misalnya aku sibuk banget Pasti kan kita gak bisa melakukan hal yang heavy Heavy activity Tapi pasti gak bisa Oke Minggu depannya Hari besoknya lagi Lusa Misalnya aku pengen Buka Misalnya pengen buka Marketplace atau apa Kayak gitu-gitu Pengen Jualan aku Atau aku pengen Breakdown data Bisnis aku Segala macam Itu yang aku lakuin Kenapa aku harus terus melakukan itu Supaya Menstimulasi Menstimulasi otak kita Agar terus Berpikir 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 Kayak gitu Gitu sih Aku gini Dulu tuh aku pernah Karena aku tipikal Perempuan Bukan Kalau perempuan Sertif banget Aku tipikal anak Anak ya Yang tidak pernah di-appreciate oleh orang tua In the meaning Gini Bukan kayak Bukan gak pernah Apa ya Tapi maksudnya gini Orang tua aku tuh gak pernah bilang Selamat ya nak Kamu sudah lulus SBA No Never It never happened in my life lah Ibaratnya Sama-sama pak Pataku sama maku Orang kayak gitu Gak pernah kayak Selamat ya nyilanya bagus Kumot segala macam Oh Enggak Tapi mereka bilang gini Kamu udah bisa itu belum Kayak gitu kan Udah bisa ngakuin itu belum Belum Yaudah lakuin Nah artinya kan sebenernya Kita disuruh terus-terusan ya Terus-terusan ngakuin hal yang baru Kayak gitu Nah itu sih sebenernya Kalau kalian emang pengen nih Ngejar cita-cita kalian Buka lah Buka jalannya tuh Jangan cuman kita Satu hal gitu ya Satu bidang Boleh satu bidang kita kuning Tapi tidak Tidak salah juga Ketika kita fokus di satu hal Kita melihat juga Helikopter view-nya main juga 360 degree-nya juga harus terus main Kayak gitu Kita lagi fokus disini Oke kita lihat Oh ada opportunity disana Kalau kita belum bisa ngambil Nge-reach opportunity kita kesana Kita lihat dulu Kita observe dulu Oh ini cara mainnya seperti ini Oh ini pergerakannya seperti ini Kayak gitu Jadi kita gak kosong Jadi kita gak Apa ya Ibaratnya tidak 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 aktif lah Jadi harus terus aktif Jadi dari Apa Pengembang berpikir Terus mindsetnya gitu Jadi gak mesti Kita harus lakukan sesuatu Kayak bagus Bagus-bagus Jadi kadang gimana Tapi dari Berkembang pikir aja Atau Secara kumulatif Juga udah Bagus kok teman-teman Jadi Jadi takutnya Kadang kan jadi orang Insecure Atau apa gitu kan Kayak Kalau zaman sekarang kan Biasanya kayak gitu Aduh Baik sih Kayak gitu-gitu kan Oke 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 Anak-anak Bisa gini Aduh Sudah paling duluan ya Padahal belum ngelakuin Tapi kayak Kadang-anak Anak menurut aku Aku gak bisa bu Ini tugasnya gitu Hei Udah coba belum Udah bilang gak bisa Udah sampai titik mana Cobanya Bilang gak bisa Ya gak sih Bener kan Sekarang tuh banyak banget Kayak gitu Anak-anak yang Dikit-dikit Kayak waktu Aku sekolah Kayak jungkir balik Sampai jungsek Sampai kemat Karena mental kan Mentalnya jangan sampai kendor Gitu loh Maksudnya Sayang Nanti masa mudanya sayang Oke 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 teman-teman Mungkin ada yang mau tanya lagi Sama Kak Kiki Sama Kak Fini Sebentar Coba kita lihat Kalau kita Aku online join kayak gini Di Instagram aku Juga kelihatan gak sih Kelihatan kak Oh bentar Sorry Aku kayak gini nih Kelihatan ya Kalau gak salah Iya Kalau gak salah Kelihatan Aku juga Ada Ada mungkin teman-teman Yang mau bertanya lagi nih Mumpung ada Kak Fini Sama Kak Kiki Sama Kak Kiki Kalau ada yang mau tanya Bisa langsung Ke komentar ya Teman-teman ya Tapi menarik sih Kakak-kakak Maksudnya Yang paling penting Emang kalau Dari kesimpulannya Aku bisa Bisa tangkap Emang dari pola pikir Terus jangan menyerah Yang sifat-sifat yang Kayak gitu-gitu tuh Emang Harus Tahan gitu Maksudnya harus bisa dibentuk Gitu ya Kayak Sampai ke S3 Kayak gini Oke Eh Btw Udah ternyata Udah 16.51 Maksudnya Kan kita sampai jam 17.00 Ternyata Sebelum menit lagi Mungkin tuh Kakak-kakak Mungkin ada Harapan atau Kesimpulan Atau Kesaran gitu Buat teman-teman yang Mungkin Lagi nonton nih Untuk mencapai S2 Sambahkan S3 Dan itu di luar negeri Gitu mungkin Oh ada nih Buat Kak Kiki tuh Oke Kak Kiki Kak Kiki kan di Jepang Segala mahal Terus gimana Segalanya ngebodel sendiri Atau gimana nih Kak Aku Iya emang Disini mahal Segala macem Tapi aku Alhamdulillah Aku Alhamdulillah Dari Dari Mulai S2 S3 Sini dapet Biasiswa Alhamdulillah Alhamdulillah Gak usah Ngeluarin Uang sendiri Jadi Memang-memang Biasiswa yang dikasih Bisa dapet Biasiswanya gitu Gimana Kak caranya Waktu itu Dari S2 Aku Aku kesini Itu pake Biasiswa yang dari Pemerintah Jepang Namanya Max Scholarship Itu Caranya ada dua Ada Lewat Embassy Bisa Bisa daftar ke Japanese Embassy Atau Daftar ke Unifnya masing-masing Nanti kita Jadi kayak University Recommendation Sama Embassy Recommendation Jadi kayak ada dua jalur gitu Banyak jalur Untuk Menuju Untuk mendapatkan Ya untuk Apa sih Itunya aku lupa Terus Ya Udah Akhirnya Kalau aku tapi Lewat Kayak Institute Recommendation Gitu Jadi aku Nguh Hubungin Lab-nya Bilang Aku mau Aku mau S2 disini Nanti Sama lab-nya Direkomendasiin Buat dapet Si Biasiswa itu Alhamdulillah Dan ternyata Dapetnya Integrated gitu Jadi langsung 5 tahun Dapet S2 Wah Tapi Ngehubungin gitu Gimana Kak Mungkin Teman-teman Penasaran Dan aku Aku juga sih Penasaran Iya Jadi Kalau misalnya Ngehubungin Kalau Misalnya Profesor-profesor Di Jepang Itu udah Biasa Dihubungin Sama Mahasiswa Atau Apa namanya Future Apa Future Apa namanya Ya Student Yang Pengen Ngelanjutin Sekolah Atau pengen Gabung Ke lab-nya Dia Itu tuh Bagi mereka Udah biasa Jadi Ya udah Kita tinggal Nge-mail Mereka aja Mereka Pasti welcome Dan pasti Dibalas gitu Misalnya Emailnya tuh Isinya Misalnya Gimana ya Email pertama Tuh Kayak Nyebutin Kita tertarik Buat ngelanjutin S2 Gabung Di lab-nya dia Gitu-gitu Kira-kira Ada tempat Atau enggak Atau gimana Dan prosesnya Gimana Dan bisa juga Nanyain Ke Profesornya itu Jadi Dia punya Scholarship Apa aja Yang bisa kita Apply Itu juga bisa ditanya Kalau Jepang ya Aku Spesifik Jepang nih ya Jadi ya Kayak gitu Jadi mereka Udah biasa kok Jadi kita Tinggal kirim Email aja Kalau misalnya Udah Tertarik Buat Ngelanjutin S2 Atau S3 Tapi enggak Enggak usah Kayak ada Proposal Ilminya Jika Udah harus Ngelanjutin Gitu-gitu Enggak ya Di email Pertama Belum Mungkin Tapi kalau Buat aplikasinya Iya kita harus Bikin Tapi di email Pertama At least Kita Kepikiran Misalnya Bidang dia A Terus kita Mau ngapain Di bidang A Cuma Sedikit Secara umum Aja Secara umum Kita tuh Pengen ngapain Gitu Nanti Hama Profesornya Juga Dibimbing Gitu Pas bikin Aplikasinya Pas bikin Proposalnya Tuh Bakal Dibimbing Juga Jadi Mereka Udah Biasa Kayak gitu Ih Keren banget Kakak Nanti Sampai Kepikirannya Email Kayak gitu-gitu Kan Kadang orang Bumager Apa Gitu Atau Takut Ya Maksudnya Gimana Sih Bisa Udah Udah Biasa Maksudnya Profesor-profesor Disini Udah Biasa Di Email Sama Prospektif Studentnya Buat Nanti Mereka Udah Biasa Jadi Udah Hal Yang Umum Jadi Jangan Takut Ya Udah Email Aja Dibalas Gak Dibalas Gimana Gimana Langsung Aja Kesepuluh Terus Ini Ada Juga Pertanyaan Lanjutan Kak Kiki Nanti Selesai S3 Bisnis Di Jepang Terus Atau Ingkatan Dinas Harus Kerja Di Perusahaan Itu Di Selanjutnya Gimana S3 Setelah S3 Ya Aku Soalnya Kan Di Riset Institute Di Bidang Science Terus Miliknya Sebenernya Kalau Misalnya Selesai S3 Kalau Di Jepang Kita Bisa Juga Pergi Ke Company Gak Apa Bisa Mereka Ngerima Yang Lulusan S3 Kalau Di Sini Lebih Gampang Misalnya Kalau Di Indo Kadang Suka Aduh Ketinggian Gitu Kan Lebih Susah Lebih Susah Jom Market Cuma Kalau Di Jepang Itu Masih Diterima Cuma Aku Miliknya Jalur Di Akadumia Jadi Lanjutin Jadi Researcher Namanya Kalau Sekarang Posisinya Masih Post Doctoral Researcher Harus Di Jepang Gak Gak Bisa Pindah Pindah Kalau Misalnya Posisi Habis S3 Terus Kita Masih Mau Di Bidang Science Gitu Kita Bisa Pindah Negara Pindah Lab Misalnya Mau Mau Bidang Yang Deket Yang Mirip Mirip Terus Lab Misalnya Di Luar Di Di Eropa Atau Di US Itu Juga Bisa Cuma Karena Pandemic Sebenarnya Aku Personally Pengen Juga Nyobain Lab Di Luar Jepang Karena Kulturnya Pasti Beda Gitu Gara Gara Emang Susah Jadinya Aku Masih Pindah Lab Di Jepang Aja Gitu Terakhir Komunikasinya Bahasa Jepang Atau Habis Pake Bahasa Inggris Sebenernya Research Institute Aku Ini Termasuk Yang Beda Dari Yang Lain Karena Kita Boleh Pake Bahasa Inggris Full Di Institut Tapi Biasanya Di Jepang Harus Bahasa Jepang Makanya Aku Gak Bisa Bahasa Jepang Sampai Sekarang Bisa Cuma Bikit Aja Cuma Pas Mau Pindah Ke Tempat Yang Baru Sangat Jepang Sekali Jadi Aku Harus Mengeluarkan Kata-kata Jepang Terima Iya Oke Teman-teman Paling Kalau Terakhir Harapan Tadi Selanjutnya Harapan Kaka-kaka Kira-kira Apa Untuk Mungkin Saran Buat Kita-kita Bagi Mungkin Closing Bisa Dibilang Karena Kak Kiki Kasih Ternyata Baru Iget Kak Kiki Juga Buka Bukanya Cuma Pakai Air Putih Doang Masih Suat Aduh Aku Harus Nasi Kayak Kalau Aku Kak Nggak Bilih Makan Nggak Nanti Pas Udah Sesele Baru Baru Makan Semangat Berarti Lanjut Puasa Lagi Apa Mungkin Dari Kak Sini Mungkin Closing Saran Dari Kak Kira-kira Apa Buat Perempuan Perempuan Di Indonesia Terima kasih Seru Terkait Pengalaman Jepang Kalau Closing Speech Dari Aku Mungkin Saran Sebenarnya Bukan Untuk Perempuan Tapi Untuk Teman-teman Dan Jangan Pernah Berhenti Untuk Mencoba Itu Sih Jangan Pernah Berhenti Untuk Mencoba Kenapa Karena Kita Nggak Tahu Kapan Kita Bisa Menemukan Apa Yang Kita Cari Di Tidik Mana Kita Belum Tahu Mungkin Nanti Di Umur Yang Keberapa Keberapa Dan Jangan Pernah Bosan Jangan Pernah Berhenti Untuk Mencoba Jangan Pernah Bosan Untuk Menutut Ilmu Kak Aku Nggak Ada Uang Untuk Menurut Ilmu Maksudnya Untuk Pendidikan Selanjutnya Kalau Menurut Ilmu Bukan Berarti Kita Hanya Berada Di Satu Sekolah Atau Kita Berada Di Satu Universitas Bukan Misalnya Kalian Bisa Menurut Ilmu Misalnya Kalian Apa Namanya Apa Sisa Aku Bilang Kalau Misalnya Desain Web Desain Belajar Atau Bidak Itu Nanti Akan Bukan Itu Bisa Jadi Bisnis Atau Bisa Jadi Misalnya Aku Nggak Bisa Sekolah Lagi Aku Maunya Misalnya Kursus Dulu Aja Paling Simpel Mungkin Yang Bisa Kita Lakukan Kursus Bahasa Mungkin Banyak Sekali Teman-teman Yang Memang Masih Bingung Aduh Aku Nggak Bisa Bahasa Inggris Jangan Pernah Bila Jangan Pernah Bila Bila Merasa Bahwa Kita Tidak Punya Mampun Kenapa Kamu Bila Nggak Bisa Karena Kamu Bukan Mencoba Yang Perlu Dipelajari Bahasa Karena Kamu Akan Sulit Untuk Berkomunikasi Dengan Kak Kiki Nggak Mungkin Kak Kiki Pakai Bahasa Indonesia Di Sana Pasti Ada Second Legit Yang Bisa Kak Kiki Gunain Misalnya Bahasa Inggris Walaupun Bahasa Ibunya Bahasa Jepang Di Sana Belum Bisa Artinya Sebenernya Ya Bener Kak Kiki Bener 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 Kalau Misalnya Emang Teman Teman Disini Mau Terus Buat Maju Jangan Pernah Bosan Untuk Mencari Ilmu Belajar Nanti Ada Kalanya Kita Dapetin Ternyata Aku Di tahap Oke Aku Sudah Dapat Apa Yang Aku Inginkan Dan Kita Akan Buat Planning Lagi Untuk Seperti Apa Jadi Jangan Pernah Menyerah Ya Kak Nggak Tahu Kapan Kita Passion Atau Yang Lainnya Kiki Mungkin Sama Sih Aku Setuju Banget Sama Kak Sini Yang Bilang Jangan Pernah Bosen Jangan Pernah Berhenti Buat Belajar Karena Itu Penting Banget Belajar Apapun Dan Setuju Nggak Semua Misalnya Poin Yang Bilang Tadi Aduh Tapi Nggak Punya Uang Tapi Belajar Bisa Dimana Aja Itu Bisa Dimana Aja Dan Zaman Sekarang Resource Udah Banyak Udah Banyak Udah Canggih Jadi Kayak Itu Tergantung Kitanya Aja Mau Apa Nggak Tidak Tergantung Dan Kalau Misalnya Urusan Sekolah Basiswa Banyak Dimana Banyak Sebalik Itu Emang Apa Ya Intinya Nyari Informasi Gitu Kalau Misalnya Itu Pasti Tersedia Dimana Mana Asal Kita Mau Cari Tahu Mau Cari Informasi Itu Pasti Ada Jalan Buat Kita Kalau Misalnya Dia Ngerasa Terus Ya Sama Sih Benar Jadi Dijalanin Aja Along The Way Pasti Kita Bakal Nemuin Apa Itu Fashion Apa Maunya Cita-citanya Apa Kadang Belok-belok Dulu Tapi Nanti Juga Pasti Sadar Yang Kita Mau Apa Yang Kita Enjoy Apa Oke Berarti Pasti Ada Jalan Pasti Ada Jalannya Buat Cita-citanya Teman Insya Allah Pasti Kalau kita Usaha Pasti Insya Allah Ngankhianatin Hasil Gitu Ya Kayak Benar Setuju Oke teman-teman Ternyata Gak kerasa banget Eh Sumpah sih Aku gak kerasa banget Kak Ternyata Udah jam 5 Lagi Disini Udah jam Setuju Belum Lagi Oh iya Udah Udah Dua jam Lanjut Makan Kak Nanti Sakit Oke Teman-teman Makasih Banget Buat Kak Kiki Sama Kak Fini Buat Insight Dan Juga Pengalamannya Terutama Tentang Pendidikan Baik S2 Maupun S3 Gitu Dan Buat Teman-teman Yang juga Udah Join Buat Live Duika Setia Foundation Terima kasih Juga ya Teman-teman Mungkin Saya Iksandena Putri Dari Duika Setia Foundation Mundur Tiri Terima kasih Teman-teman Selamat berbuka puasa Sebentar lagi Berbuka puasa Dan berbuka puasa Buat Kak Kiki Dadah Ya See you See you